Salam saudaraku yang terkasih, GKP STP yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak Surgawi, Bapak pemilik kehidupan kami, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan hingga pagi ini. Tuhan, sebelum kami beraktifitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa roh kudus memampukan kami memahami firman-Mu, sehingga satu hari ini kami dapat berjalan sesuai kepada kehendak-Mu. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini terambil dari kitab Yoheskel pasal 20 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-42. Seperti kepada persembahan yang harum, Aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyang-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dimanapun berada yang menjadi tema renungan kita pagi ini adalah Aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu. Saudara yang terkasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang telah dikuduskan untuk menjadi umat yang senantiasa beribadah hanya kepadanya. Dan dia berharap agar umat pilihannya yang hidup di dunia ini dapat menjadi cerminan karakter kudus Allah dan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasihnya dalam dunia ini. Namun saudaraku yang terkasih, kehidupan mereka justru jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah dan mereka sangat mudah terpengaruh mengikuti penyembahan berhala yang ada di sekitar mereka sehingga hati mereka pun bercabang dua kepada Tuhan juga kepada berhala-berhala. Bahkan mereka mengambil offer adat istiadat kebiasaan dan penyembahan berhala orang kafir yang tanahnya mereka diami. Umatnya telah mengotori dan menghinaki kudusan Allah yang harusnya bangsa Israel itu hidup benar dan berkenan kepada Allah. Tetapi mereka seringkali melanggar ketetapan-ketetapan dan perintah Allah. Mereka tidak lagi menjadi bangsa yang takut dan setia kepada Allah melainkan menjadi bangsa yang berontak dan melawan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewa daripada kepada Allah. Walaupun mereka tidak meninggalkan Tuhan sepenuhnya namun hal inilah yang justru berbahaya. Karena bagaimana seseorang bisa percaya kepada Allah Jakwe Allah bangsa Israel apabila umatnya tidak dapat dibedakan dengan penduduk sekeliling mereka. Bangsa Israel telah menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allah dan juga mereka memberikan kesaksian hidup yang buruk. Mereka enggan bertobat dan hidup dalam ketidakadilan dan kemunafikan. Bagaimana Tuhan memperlakukan agar mereka sadar dan berubah? Tuhan memberikan pendidikan yang keras bagi umatnya dengan menghukum mereka melalui serangan musuh dan membuang umat itu. Namun saudara oleh karena namanya dan oleh karena krakter kasihnya ia akan menunjukkan kekudusannya dan akan merancang kembali pemulihan kepada mereka. Pemulihan itu bukan sembarangan mengampuni melainkan menghajar menuntut disiplin yang tinggi. pemulihan Tuhan akan memulai dari hati umat. Perintah yang seakan-akan mendorong mereka untuk menyembah ilah-ilah dengan sepuasnya justru akan membuktikan apakah mereka sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh umat Tuhan atau bukan? Dan setelah menerima hukuman dasyat pembuangan masakan mereka masih memilih untuk beribadah kepada dewa-dewa palsu hati yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan pasti tidak akan berani lagi bermain-main dengan dosa dan tidak bisa hidup sembarangan. Mereka harus hidup sepenuhnya untuk menyembah Tuhan hanya dengan cara hidup yang berpusatkan pada Tuhan mereka bisa membuktikan diri bahwa mereka sudah dipulihkan dengan demikian kelak hidup mereka menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih bagaimana dengan kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan Allah menghendaki kita untuk tetap hidup benar dan kudus dan terus menjaga hati dan hidup kita agar tetap berkenan kepadanya. Marilah kita mengingat kasih dan karunia Tuhan atas hidup kita dan terus berlaku baik dan benar dalam hidup. Kebaikan yang kita lakukan adalah wujud syukur atas hidup dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firmanmu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami agar hati kami selalu kami jaga untuk tetap kudus sehingga hidup kami bisa menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkati kami hari ini berkati juga seluruh aktivitas kami biarlah kuasa Tuhan menaungi kami semuanya sehingga damai sejahtera akan mendiami hati kami. Namamulah yang kami muliakan kini sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah damai sejahtera kuduskan aku seluruhnya agar o jiwa dan tubuhku terpelihara terpelihara sempurna Ya Allah damai sejahtera kuduskan aku seluruhnya agar o jiwa agar o jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna hidup hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu mulia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kuduskan paku seluruhnya Agar o jiwa dan tubuhku Terpelihara sempurna Hidup kudus Dan tak bercacat di hadapanmu Mulia suci Pada kedatanganmu Hosana Hosana Datanglah Tuhan Yesus Hosana Hosana Ku merindukanmu 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 Ku merindukanmu